Tapi kalau konstus viral ini kayaknya ketika Mbak Hotman berbicara atau kasih pendapat kayaknya selalu viral dan selalu ada tentangan-tentangan dari lawyer-lawyer yang lain. Iya karena begitu banyak lawyer-lawyer yang panas benar melihat kepopuleran Hotman gitu. Kapan ini orang kok dia melulu sudah kliennya besar-besar, terkara-perkara internasional, sudah berbisnis juga sukses, aspinya ratu cantik-cantik, istrinya gak marah. Siapa gak iri gitu loh. Yang iri itu saya udah tahu itu yang junior-junior, gak apa-apa biar mereka masuk media juga. Jadi sekarang ini cara terbaik untuk terkenal adalah pansus dengan orang terkenal. Itu udah ciri khas itu. Tapi memang dia untuk perkara-perkara kecil-kecil. Kalau perkara-perkara raksasa sedulunya kan ya Hotman makanya bisa duitnya banyak begitu gitu loh. Dan digagumi para wanita cantik gitu loh. Jadi gak usah lah gak usah banding-banding sama dia. Kalau saya sama dia itu masih jauh lah. Dia perkara kecil-kecil. Tapi kalau misalkan Mbak Hotman kayaknya selalu viral gitu kan. Ada aja lawyer-lawyer yang iri gitu. Gini loh, pengacara itu sekarang lu tahu gak berapa ya. Mungkin hampir sejuta lebih kan. Betapa ketaknya persaingan. Betapa orang ingin tampil di medsos. Betapa orang berlomba pura-pura penolong rakyat. Itu persaingan bisnis begitu. Dan kebetulan yang paling super menoncol ya Hotman Paris. Tapi mereka tidak tahu. Ini perjuangan 38 tahun. Saya 10 tahun jadi anak buahnya berbagai pengacara bule. Saya 4 tahun di Australia di kantor pengacara terbesar di Australia. 700 pengacaranya. Terus saya pulang membawahi ratusan pengacara. Jadi jam terbang saya itu sudah memang apa yang saya dapat sekarang adalah hasil ceripai yang sangat lama. Kalau banyak dari mereka kan hanya di kantor. Kayak Sundan kan di kantor pengacara yang kecil-kecil gitu loh. Yang mungkin hanya tentang. Yaitulah perkara perceraian. Perkara pikna-pikna. Coba minta dia perkara internasional arbitration seperti yang saya pegang. Kayaknya saya hampir semua konglomba saya yang pegang. Itu loh. Jadi beda. Beda background, beda kelas. Dan orang ingin semua. Dan biasanya yang ingin pansos terus adalah. Orang-orang itu semua. Hanya orangnya selalu itu-itu aja. Itu-itu aja. Ya. Memang susah sih itu. Coba nih. Berat loh lawan penampilan kayak gini. Coba nih. Coba nih. Oke. Karena sudah marketnya sudah super tinggi. Charismanya. Dan kliennya banyak. Jadi orang ingin selalu mengait-kaitkan. Kapan ini orang jatuh? Kapan ini orang jatuh gitu loh. Berarti gak peduli ya dengan ngomongan-ngomongan lawyer-lawyer saingan. Mereka bukan saingan saya. It's the problem. Mereka bukan saingan saya. Karena itu. Mereka perkara-perkara yang kecil gitu loh. Kalau yang kecil mau saya kasih ke orang-orang. Saingan-saingan saya itu raksasa-raksasa perkara di ICBD sana. Itu banyak-banyak. Atau pengacara-pengacara Singapura. Justru karena. Saya gak pernah. Kalau kecuali ada perkara kecil-kecil. Itu hanya buat saya yang pegang. Jadi they are not my competitor. Sudah terlalu beda gitu loh. Saya gak mengatakan bahwa si A panjang sosial. Tapi pada umumnya. Teknik terbaru sekarang ini adalah. Agar kita terkenal. Ya. Ya. Komentarinlah orang terkenal. Gitu loh. Apakah itu panjang sosial atau tidak. Saya gak tahu deh. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.